Halo, semangat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Goni Sky. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kesuksesan ya. Amin. Hari ini saya mau kasih info update lagi seputar aplikasi Neobank, yang mana untuk video update kali ini cukup menarik, teman-teman, karena bisa membantu teman-teman semuanya menjadi Neolioner. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan dalam video ini ya. Namun seperti biasa sebelum saya mulai, saya mau ingatkan dulu nih, buat teman-teman yang baru aja berkunjung di channel Goni Sky, silahkan subscribe dan juga klik loncengnya ya, biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Goni Sky. Oke teman-teman, buat kamu yang belum tahu apa itu Neolioner, saya jelasin dulu ya. Neolioner adalah gabuan kata antara Neobank dengan milioner, yang kemudian disingkat menjadi Neolioner, gitu. Ini bermakna, untuk menjadi sukses secara finansial, kamu bisa memucutkannya dengan mulai menggunakan aplikasi digital banking dari Neobank. Jadi ini adalah pilihan paling tepat jika teman-teman ingin memiliki kehidupan finansial yang lebih baik lagi dengan menggunakan aplikasi digital banking Neobank. Karena semua fitur dan produknya sangat mendukung banget, teman-teman. Dan nggak cuma itu, teman-teman, untuk pembukaan rekening baru Neobank tanpa perlu bantuan sales agent lagi, alias bisa dilakukan mandiri. Jadi buat teman-teman yang mau install aplikasinya, caranya sangat mudah, tinggal buka Google Play Store, ketik Neobank, lalu install, buka, dan daftar. Langsung jadi deh. Kalau kamu butuh kode undangan atau kode referral, bisa memasukkan punya saya. Nah, kode referralnya ada di deskripsi video ini. Oke? Gimana? Mudah banget kan? Lalu berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, yang menyenangkan di aplikasi Neobank itu adalah gratis biaya transfer antar bank dan biaya admin, teman-teman. Pokoknya mantap banget dah. Nah, kemudian di aplikasi Neobank itu ada yang namanya fitur NeoJournal, teman-teman. Yang mana ini dapat membantu teman-teman semuanya menjadi neoliner. Teman-teman bisa lihat yang ini ya. Ini di-type aja. Di sini nanti, teman-teman bisa mencatat laporan keuangan mulai dari total pemasukan, total pengeluaran, dan juga bisa mengatur target pengeluarannya agar tidak boros. Dengan begitu, teman-teman bisa memantau laporan keuangan setiap hari dan tetap on the track agar menjadi neoliner. Amin. Nah, untuk cara pakainya sangat mudah banget, teman-teman. Ini saya akan tunjukin caranya ya, biar teman-teman bisa pakai fitur NeoJournal di aplikasi Neobank ini. Di sini, teman-teman langsung aja tap tambah transaksi pertamamu, seperti ini. Kemudian, teman-teman pilih yang pemasukan terlebih dahulu. Lalu, teman-teman masukkan nominalnya ya, misalnya dari pendapatan gaji ya. Contohnya seperti ini, Rp3.500.000. Oke, lalu pilih kategorinya pastikan yang gaji ya. Jangan paru-waktu. Kalau paru-waktu ya, silakan. Ya, ini saya akan contohkan, saya akan pilihnya yang gaji aja. Oke, lalu scroll ke bawah. Kalau teman-teman mau kasih tambahkan catatan, silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Untuk tanggalnya silakan disesuaikan. Ini saya contohkan tanggal 1 Desember ya. Lalu simpan transaksi. Oke, bisa lihat teman-teman ya, sudah masuk ya total pemasukan dari gaji. Ya, keterangannya Rp3.500.000. Nah, yang berikutnya teman-teman, pastikan teman-teman atur target bulanannya sebelum melakukan pengeluaran. Biar nanti tidak boros gitu teman-teman. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Saya akan atur target pengeluaran bulanan saya. Saya akan tap di sini. Kemudian di sini saya akan buat pengeluaran saya maksimal sebulan adalah Rp2.000.000. Misalnya seperti ini. Oke, kemudian saya tekan simpan. Nah, kemudian teman-teman setelah itu, baru deh catat semua pengeluaran yang teman-teman lakukan selama 1 bulan gitu ya. Setiap hari bisa dicatat ya. Nah, itu teman-teman bisa tahu banyakan pemasukannya atau banyakan pengeluarannya. Ini penting banget teman-teman ya, khususnya buat teman-teman yang ingin menjadi Neo-Leoner ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk membuatkan laporan pengeluarannya teman-teman. Tinggal tap di bagian pojok kanan bawah yang plus ini. Lalu pilih yang tambah transaksi teman-teman di sini. Nah, di sini teman-teman silahkan buat laporan pengeluarannya. Caranya hampir sama kayak tadi teman-teman. Tinggal masukkan nominalnya. Saya akan pilih misalnya seperti ini ya. Rp100.000. Saya akan contohkan buat makan dan minum. Oke, kemudian scroll ke bawah. Simpan transaksi. Yap, bisa dilihat teman-teman ya. Total pemasukan saya Rp3.500.000. Kemudian total pengeluaran saya ada Rp100.000. Target bulanannya yang tadinya Rp2.000.000 berkurangnya jadi Rp1.900.000. Nah, dengan begini kita bisa melihat nih ya kan pemasukan kita, pengeluaran kita, dan juga target pengeluaran bulanan kita. Biar tidak boros gitu teman-teman. Udah ada gambaran ya? Jadi teman-teman silahkan coba aja fitur Neo Jurnal-nya. Karena ini sangat menarik banget, karena kita bisa melihat laporannya setiap hari teman-teman. Mantap banget pokoknya. Oh iya, teman-teman juga wajib tahu ya, karena Bank Neo Commerce baru aja rilis event terbaru, Testi Cuan berhadiah hingga Rp10.000.000. Wah, mantap banget ya. Dan untuk info lengkapnya, teman-teman bisa langsung cek aja di akun Instagram resmi Bank Neo Commerce, yang ada centang birunya ini. Jangan lupa di-follow terlebih dahulu, lalu baca info event Testi Cuan-nya di sini. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Buruan install aja aplikasi Neo Bank sekarang juga ya, aplikasi digital banking terbaik di Indonesia. Buat teman-teman yang mau dapat info terupdate seputar aplikasi Neo Bank, bisa follow langsung akun Twitter at Bank Neo Commerce, dan Facebook Bank Neo Commerce. Oke teman-teman, sementara itu aja. Thank you banget sudah lihat videonya dari awal sampai akhir. Dukung terus channel Goni Sky berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya ya, biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Goni Sky. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. 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 Sampai ketemu 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 di video berikutnya ya. Terima kasih.